Selanjutnya Sekjen DPP P3 Arwani Tomahfi bersama Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno, Soan datang mengaji ke Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah. Ya, kedatangan kedua tokoh P3 sekaligus untuk meminta restu jelang pemilu 2024. Kiri khas P3 dalam setiap tugas kepemiluan yakni meminta restu kepada para kiai, ulama, dan habib. Inilah yang disampaikan Arwani Tofami saat bertemu kiai Haji Ahmad Bahaudin alias Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah. Saat bertemu dengan dua tokoh P3, Gus Baha mendoakan agar P3 Kelak mendapatkan hasil yang terbaik pada pemilu. Sementara Sandiaga Uno mendapatkan wejangan dari Gus Baha agar berpolitik amar ma'ruf nahimulkan untuk bersinergi membangun bangsa. Gus Baha berkenan untuk menerima dan memberikan wejangan. Politik amar ma'ruf nahimulkan itu tadi dijelaskan oleh beliau, bahasanya Gus Baha tadi. Jangan kita saling menjatuhkan, tapi justru kita saling bersinergi untuk membangun bangsa. Alhamdulillah soan dan diterima oleh Gus Baha, Gai Haji Baha Utinur Salim, pengasuh ponok pesantren LP3IA di naruhan Rembang ini. Alhamdulillah beliau semua tadi mendoakan untuk agar sekerja keras, insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik bagi P3. Sosialisasi P3 saat ini juga ditingkatkan di setiap wilayah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.